Halo, Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini, Kak Sari masih melanjutkan membahas buku matematika kelas 9 bab pertama yaitu bab perpangkatan dan bentuk akar Nah, di video ini, Kak Sari akan membahas soal nomor 6 sampai 10 di halaman 56 Langsung saja, kita lihat dulu soal nomor 6 Oke, kita baca ya Analisis kesalahan Jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam penulisan bilangan bentuk baku berikut Yang A, 125 juta sama dengan 12,5 x 10 pangkat 7 Ini keliru ya, harusnya begini Untuk nomor 6 A, 125 juta Juta itu berarti nolnya ada 6 Kalau ditulis dalam bentuk baku langsung gini Ini aja, 1,25 Karena disini ada angkanya 1,25 ya Berarti langsung 1,25 x 10 pangkat berapa Nah, langsung kita pisahkan Pisahkannya itu dari angka yang pertama ini Set, gitu Ini berarti itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Berarti pangkat 8 Seperti ini Kalau begini, ini bukan bentuk baku Bentuk baku itu tidak boleh 12 Harus antara 1 sampai 10 Boleh 1, 2, 3, sampai terakhir 9, tidak boleh lebih dari 10 Kalau ini bentuk baku, karena ini 1, gitu Oke, sekarang yang B Kita lihat dulu 0,000055 Itu katanya sama dengan 5,5 x 10 pangkat 6 Nah, ini jelas salah Kenapa salah? Kalau bentuknya desimal atau 0, ini pangkatnya pasti negatif Kalau disini kan pangkatnya positif Ini jelas salah Yuk kita benarkan ya Tulis dulu soalnya 0,000055 Nah, ini bentuk bakunya harusnya begini Pisahkan yang ada angkanya selain 0 Berarti kan 55 Kita nulisnya langsung 5,5 Gini Dikali 10 pangkat negatif Negatif berapa? Hitung aja semua 0-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Berarti negatif 6 Gitu Ya Selanjut yang C 1,3 x 10 pangkat negatif 4 Katanya adalah 13 ribu Ya, jelas salah Kenapa? Karena ini kan pangkatnya negatif Kalau pangkatnya negatif Nanti hasilnya pasti 0,00 gitu ya Dan seterusnya Yuk kita benerin Soalnya Tulis dulu 1,3 x 10 pangkat negatif 4 Gini ya Menjadi Karena disini pangkatnya negatif 4 Kita langsung tulis 0-nya sebanyak 4 1, 2, 3, 4 Diikuti dengan angka 1 dan 3 Tapi gak usah pakai koma Langsung gini Komanya diletakkan di paling depan Gitu Nah, ini Pembenarannya seperti ini ya Jadi kan kita disuruh menjelaskan Dan memperbaiki kesalahan Nah, sudah Kita jawab aja masing-masing Kasar dipindahkan ya Ini seharusnya Yang A adalah 1,25 x 10 pangkat 8 Kemudian yang B Seharusnya adalah 5,5 x 10 pangkat negatif 6 Yang C Seharusnya adalah 0,000 13 Gitu Ya Lanjut Soal nomor 7 Baca dulu Masa planet Jupiter adalah 1,9 x 10 pangkat 22 kg Sedangkan Masa planet bumi adalah 30% dari Jupiter Berarti lebih berat Jupiter ya Berapakah masa planet bumi? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk baku Dan A Atau notasi ilmiah Nama lain bentuk baku adalah notasi ilmiah Oke Kita hitung dulu sebenarnya Masa bumi itu berapa sih ya Masa bumi Sama dengan 30% Dari masa Jupiter Nah, masa Jupiternya berapa? Langsung aja 1,9 x 10 pangkat 22 Satuannya Kilogram Nah, ini kita hitung 30% itu adalah 30 per 100 Ya kan? Dikali 1,9 x 10 pangkat 22 Kilogram Oke Kita sederhanakan dulu Yang mana ini ya 0 sama 0 ini boleh ya Terus 3 nya dikali 1,9 3 dikali 1,9 itu Caranya 3 dikali 9 kan 27 3 dikali 1 adalah 3 ditambah 2 5 Berarti 5,7 Ya 3 dikali 1,9 adalah 5,7 Dikali 10 pangkat Nah ini Disini kan ada 10 pangkat 22 Tapi disini ada 10 Jadi 10 pangkat 22 Dibagi 10 Ini kalau Tidak ada pangkatnya Seperti pangkat 1 Ya bukan seperti Memang pangkat 1 Terus Pembagian Itu pangkatnya Boleh langsung dikurang Berarti 10 pangkat 22 22 nya Dikurangi 1 22 dikurangi 1 Adalah 21 Satuannya Ikut Kilogram Jadi inilah Masa bumi 5,7 x 10 Pangkat 21 Kilogram Dan ini sudah betul ya Bentuk penulisan Bakunya Atau notasi ilmiahnya Sudah betul 5,7 x 10 Pangkat 21 Yuk kita pindahkan Masa bumi Nya adalah 5,7 x 10 Pangkat 21 Kilogram Yes Lanjut Soal nomor 8 Masa bumi Ini adalah 5,9,7,2,1,9,0 Dan Banyak 0 Ini kilogram Tuliskan dalam bentuk baku Oke Siap Nomor 8 Nah Bentuk baku dari ini Semua Caranya langsung aja Kita ambil Angka yang paling depan Yang tidak ada 0 nya Berarti 5,9,7,2,1,9 Gitu ya 5,9,7,2,1,9 Terus Kasih Koma Di angka yang paling depan Gini Nah Terus Kali 10 Pangkat Berapa Pangkatnya Menghitungnya Begini Kita pisahkan Angka yang paling depan Aja Gitu Terus kita hitung Ini Yang Di belakangnya Garis pemisah ini Ada berapa angka Ya Kita hitung 3 6 9 12 15 18 21 Berarti ya Pangkatnya 21 Gitu Satuannya apa Kilogram Ini Ya Yuk kita pindahkan ya Tuliskan dalam bentuk bakunya Adalah 5,972 19 Kali 10 Pangkat 21 Kilogram Yes Nomor 9 Baca dulu Nomor 9 Tantangan Lihatlah soal nomor 1 Berapakah kisaran harga memori yang dapat digunakan tiap byte Tuliskan jawabanmu dalam bentuk baku Nah Kalau Kak Sari lihat di soal nomor 1 Soal nomor 1 itu tidak membahas tentang harga memori flash disknya Ya Coba kita lihat bareng-bareng ya Soal nomor 1 Nah ini dia Di soal nomor 1 Ini hanya membahas tentang kapasitas flash disk Tidak membahas tentang harga flash disknya Ya Jadi Tidak bisa kita kerjakan soal nomor 9 itu Kalau berdasarkan soal nomor 1 Karena informasi harganya tidak ada Oh iya Soal nomor 1 sampai nomor 5 ini sudah pernah Kasari bahas di video yang lain ya Kalau kalian kesulitan menemukan linknya Tulis aja di kolom komentar video ini Nanti Kasari kasih linknya ya Terima kasih Yuk Berarti Kembali lagi ke soal nomor 1 Nah Karena informasi harga tidak dicantumkan Maka soal nomor 9 tidak dapat dikerjakan Asik ya kan Dianulir Kasari itu seneng Kalau dapat soal terus ada yang dianulir Seperti berkurang satu beban hidup Iya Ya Kembali ke soal nomor 9 Yes Berarti soal nomor 9 dianulir Tidak usah kita kerjakan Langsung ke soal nomor 10 Budi sedang melakukan percobaan di laboratorium Dengan menggunakan mikroskop Mikroskop yang digunakan dapat mengamati suatu organisme Menjadi seribu kali lebih besar dari ukuran sebenarnya Bakteri yang diamati oleh Budi memiliki diameter Dengan ukuran 5 x 10 pangkat negatif 5 mm Berapa diameter bakteri yang terlihat pada mikroskop dalam sentimeter Tuliskan jawabannya dalam bentuk notasi ilmiah Oke Kalau gitu kita hitung dulu Ukuran bakteri di mikroskopnya Caranya gini Nomor 9 tidak usah Yes Langsung nomor 10 Ukuran bakteri Pada mikroskop gitu ya Sama dengan Nah Ukuran aslinya kan 5 x 10 pangkat negatif 5 Tetapi kalau dilihat di mikroskop menjadi seribu kali lebih besar Berarti ukuran aslinya ini dikali dengan seribu Gitu aja Yuk 5 x 10 pangkat negatif 5 dikali seribu Nah ini satuannya masih ikut satuan aslinya Yaitu milimeter Kita singkat milimeternya mm Gini aja Oke Kita kerjakan sekarang 5 x 10 pangkat negatif 5 dikali seribu Seribu ini adalah 10 pangkat 3 Jadi gini 5 x 10 pangkat negatif 5 x 10 pangkat 3 Milimeter Negatif 5 dengan 3 Ini kan perkalian Berarti pangkatnya boleh dijumlah Menjadi 5 x 10 pangkat berapa Negatif 5 tambah 3 itu negatif 2 Nah ini milimeter Sebenarnya ini sudah bentuk baku Tetapi Yang dimintanya dalam satuan sentimeter Berarti harus kita rubah dalam satuan sentimeter ya Dari milimeter ke sentimeter itu harus dibagi 10 Berarti 5 x 10 pangkat negatif 2 dibagi 10 Ini sudah sentimeter Jadinya kita hitung Nah pembagian ini pangkat 1 ya Kalau gak ada tulisannya itu berarti pangkat 1 Pembagian pangkat Ya itu caranya adalah pangkatnya dikurangi Jadi ini 10 pangkat negatif 2 dikurangi 1 Menjadi berapa Kalau kata saat ditulis gini 10 pangkat negatif 2 dikurangi 1 Jadi negatif berapa Negatif 3 ya Sama dengan 5 x 10 pangkat negatif 3 Nah inilah jawaban akhirnya Kesimpulannya Ukuran bakteri yang terlihat pada mikroskop adalah 5 x 10 pangkat negatif 3 sentimeter Kita pindahkan ke nomor 10 nya Sama dengan 5 x 10 pangkat negatif 3 sentimeter Yes Alhamdulillah Kak Sari sudah ini dulu ya video kali ini ya Yang mau gabung di grupnya Kak Sari masih boleh ya Ketik nama underscore kelas Kirim ke 081-456-10-9870 Dan sampai jumpa di video-video Kak Sari yang lain Kalau kalian mau subscribe Kak Sari ucapkan terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih